Yang pemirsa kebakaran rumah hingga lahan kosong menjadi insiden terbanyak sepanjang tahun 2021. Tercatat 45 insiden kebakaran terjadi sepanjang 11 bulan terakhir, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dengan 68 kejadian. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi mencatat terdapat sebanyak 45 insiden kebakaran terjadi sepanjang tahun 2021. Meski mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2020 dengan 68 kejadian, jumlah insiden kebakaran rumah tetap menjadi yang tertinggi sepanjang 11 bulan terakhir. Tercatat dari 45 insiden kebakaran tersebut, 24 diantaranya merupakan kebakaran rumah di kawasan padat kebuduk. Bahkan insiden tersebut terjadi diduga akibat kelalaian pemilik rumah hingga adanya percikan api dari arus pendek. Dalam 45 insiden kebakaran di Kota Jambi, tercatat 1 orang meninggal dunia dalam insiden ini, serta puluhan orang mencuri korban materi hingga mencapai 2 pilihan lebih. Tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 itu ada pengoronan. Di 2020 itu sampai akhir tahun terjadi 68 kasus kebakaran. Tapi 20 dantaran itu dimadamkan oleh masyarakat, dan kita datang juga mengeluarkan air, dan ke-28 kita operasionalnya. Untuk sementara tahun 2021 ini sampai dengan hari ini itu sudah terjadi kebakaran lebih kurang 45 kasus. Yang terakhir kemarin, malam 22 November 2021, kejadian kebakaran bangsel kayu yang ternyata di Sungai Sewang, keurasan kentifikasi pin ke Kabupaten Kota Baru. Tentara berarti kesehatan masyarakat telah meningkat dengan berarti bidang pencegahan di bagian dari Diasu Oleh Kaukara telah berjalan sesuai-sesuai di tingkat masyarakat. Sementara itu edukasi bahaya kebakaran terus dilakukan oleh petugas gantar dalam beberapa bulan peranggap. Selain untuk mencoba terjadinya insiden kebakaran, kemalangan ini saat terjadinya kebakaran terus diberikan petugas kepada masyarakat di lokasi lawan kebakaran. Isbal Jek TV melaporkan kemalangan ini akan mencoba terjadinya pasang diingerihakian yang telah perusahaan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.